Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di depan saya ada sebuah televisi sub 24-in ya PLT Oke ini tipenya LC24 LE170i ya dengan kerusakan kalau dicolok ke listrik itu langsung jeklek ya MCP nya langsung jeklek katanya ini terkena petir Hai pas waktu hujan dibarengi petir tipenya langsung mati katanya kita cek dulu ya bagian power supply nya yang langsung Oke kita cek langsung di MOSFET nya saja ya MOSFET regulator atau MOSFET power supply nya di sini MOSFET power supply nya ya ya ternyata konslet cek di elko ya konslet karena mungkin MOSFET nya yang konslet ya cek diodanya diodanya aman kayaknya ini rusak ya bagian power supply nya karena saya tidak memiliki komponen yang seperti ini ya karena di daerah sini jarang ya tidak ada komponen yang seperti ini saya akan memodifnya dengan menggunakan gacun yang 5 kabel saja ya dan mudah-mudahan komponen ke depannya ke bagian IC sininya ya tidak bermasalah ya oke sebelum saya lanjut memodifikasinya saya akan coba dulu ya coba dulu di colokin ini lagi siapa tahu langsung apa langsung bener gitu ya Oke saya menggunakan disini dilewatkan ini lampu ya lampu seratus watan ada tiga di dalamnya saya lewatkan arus listriknya ke lampu lampu itu kita colok ya colok ternyata masih konslet ya ya kita langsung saja eksekusi oke saya akan copot menggunakan blower oke kita tes lagi ya setelah apa mosfetnya dibuka kita colokin lagi ya kita colokin lagi apakah masih menyala lampunya oke langsung oke lampunya tidak menyala ya berarti yang konsletnya benar-benar mosfet yang tadi ya oke kita cek di elkom 400 polnya ya oke sudah mengeluarkan 298 pol ya oke kita langsung saja akan memasang eh gacunnya ya gacun 5 kabelnya kita pasang sebelumnya saya cek dulu elko yang 400 polnya dia masih menyimpan ya menyimpan tegangan kita buang dulu tegangannya ya ya sudah terbuang kita cek lagi oke kita pasang kabel yang hitam dulu ya yang ke ground atau bisa juga dipasang di negatif elko ya di sini kabel hitam di negatif elko kabel yang hijau kita sambung di positif elko yang 400 pol terus kabel kuning kabel kuning ke bekas kaki drain ya ke bekas kaki drain mosfet ini oke oke yang merahnya saya tempel di elko yang kecil ini ditempel di elko yang kecil itu di bagian positifnya ya di sini tempel disini oke dan yang satunya lagi ini untuk regulator ya dari optocoupler kita cek dulu ya kita cek dulu ya opocouplernya nggak terlihat kita ambil posisi dulu oke itu dia sudah terlihat optocopernya kita cek dulu ya cek dulu di kaki sebelah sini ini mana yang ke ground mana yang outputnya ya ini saya satu tempel di ground ya di kaki negatif elfo aja di sini yang mana groundnya Oh yang sebelah sini ya kaki nomor tiga optocopler itu ground ya Nah nanti pengambilan kabel yang putihnya ke kaki nomor empat ya Oke kita coba tempel di kaki nomor empat ya eh kaki kabel yang putih ditempel di kaki nomor empat optocopernya ya seperti ini kemasangannya seperti ini Oke saya ulangi ini yang kabel hijau ya kabel hijau berada di positif elfo yang 400 volt kaki hitam di berada di negatif elfo yang 400 volt kabel merah saya tempel di elfo yang kecil ini ya terus kabel yang kuning saya tempel di kaki bekas MOSFET ya pakai drain bekas MOSFET nya disini yang putihnya ke kaki optocopler nomor empat Oke kita coba colokin ya apa yang terjadi ini saya belum colokin dulu ya ke panelnya saya ingin cek dulu ingin cek dulu ya di outputnya di elfo sini nih output 12 voltnya kita cek ternyata sudah keluar ya 24 volt 24 volt 12 volt ya ternyata sudah keluar 12 volt ya Oke kita colokin dulu yang ke panelnya ya kabel LPDS nya kita colok dulu Oke sambil kita ngintip ke depannya karena ini backlightnya sudah menyala ya sudah dicolok lagi tuh belek backlightnya udah menyala Oke tv-nya udah ada raster udah ada raster tuh ya berarti cuman power supply nya saja yang kena ya ini kayaknya melalui jala PLN ya terkena sengatan petirnya Oke dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya eh wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati